Halo semuanya, saya mau keluar rumah, jalan-jalan cari udara segar, ini musim dingin, sekarang udaranya minus satu ya, di pakaian saya seperti ini lengkap, berpuluh-puluh dan sepatu bot, juga karena dingin banget dan pohon-pohon juga udah pada rontong, jadi saya sekarang mau jalan, mau jalan kaki, olahraga, barangkali nemu apa, apa tetangga, mungkin masih ada, ya dekat rumah saya seperti ini pohon-pohon, udah bunuh semua ini pohon-pohonnya, ini situasinya, situasi disini, jadi ikuti saya jalan ya, yuk jalan. Ini kita lihat, di rumput-rumput seperti berwarna putih, ini adalah karena dingin minus satu, jadi ada es di atas rumputnya, membeku ini, jadi makanya terlihat seperti berwarna-warna putih. Ini pohon-pohon apel yang berjajar ini, sudah rontok ya, tidak ada daun-daunnya, dan ini semua tinggal batang-batangnya aja, pohon apel yang berjajar ini, dan pohon-pohon apelnya ketika musim dingin ini, dia tertidur, jadi kalau nanti pas pada musim semi, nanti mereka bangun lagi, disini dibilang istilahnya tertidur pohon-pohonnya. Oke lanjut, kita jalan. Di situ kita lihat ada pohon apel, itu masih ada apelnya. Ini adalah apel terakhir di tahun ini, karena sudah tidak ada apel-apel untuk selanjutnya, mungkin akan ada lagi nanti di bulan Juli tahun depan, dan tahun ini adalah, inilah apel yang terakhir di tahun ini. Inilah musim buah apel terakhir di tahun 2018 ini. Jadi ini pohon apelnya benar-benar tidak ada daun-daunnya, jadi dikatakan ini pohon apelnya gundul. Jadi seperti ini apelnya, karena udara sudah minus 1, jadi apel-apelnya sudah seperti bersalju menempel SS di apelnya, karena berpengaruh besar juga ketika musim dingin, apel ini juga ikut menempel banyak SS seperti ini. selamat menikmati. musim buah musim buah di Eropa ini atau di Sweden ini untuk teman-teman yang ingin tahu atau mau berkunjung ke Eropa atau ke Sweden musim buah itu adalah kira-kira pada bulan Juli sampai dengan bulan September itu untuk pohon-pohon buah biasa tetapi untuk pohon buah winter itu masih ada di bulan Oktober dan bulan November itu pun pohonnya sudah gundul dan tidak berdaun lagi tetapi buah apelnya masih bisa bertahan dari dingin tetapi apel atau buahnya sudah ada bersalju dan beres karena cuacanya dingin dan minus musik dan ini apelnya katanya sudah membeku tetapi setelah membeku ini apelnya akan terasa lebih manis lagi rasanya selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati Nah ini sebagian jadi udah pada busuk di pohon kan Bikoskal ya Oh raten ya jadi pada membusuk di pohon juga ini seperti ini so nih nih dibawah banyak dibawah suami saya bilang dingin tangannya karena memegang apel yang sudah beres jadi sebaiknya pakai sarung tangan harusnya ini kemarin pohon fir ini pihirnya udah rontok juga ini nih daunnya ini pohon fir kemarin dan itu masih banyak juga apel hijau di atas tapi harus naik kalau mau ambil apelnya ini apa yang jatohan besar tapi pada jatohan dan ini saking dinginnya ini udah beres juga apel hijau beres tuh ini tuh naik tak bisa kan ini tuh naik tak bisa kan ini selamat menikmati ini, mereka menunjukkan air mungkin mereka bisa menunjukkan air selamat menikmati dan inilah hasil panen apel kita pada hari ini ini adalah apel terakhir di tahun 2018 dan ini kita katakan apel winter atau apel musim dingin dan untuk panen selanjutnya atau musim buah selanjutnya kita harus menunggu di bulan Juli di tahun 2019 selamat menikmati dan kita sudah sampai di depan rumah saya ini oke, ini sudah dapat segini akolnya dingin juga ini tangan membeku sudah berwarna merah dingin kali oke, sepertinya sudah cukup hari ini dingin kali membuku tidak bisa jalan kaki lebih lama terima kasih yang sudah subscribe video saya terima kasih juga yang sudah nonton video saya terima kasih juga yang sudah like dan juga yang komen-komen terima kasih untuk semuanya sampai kembali di video saya untuk selanjutnya oke, salam untuk semuanya ya di sana pun berada bye-bye 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 selamat menikmati